Halo Tribuners, jumpa lagi nih bersama aku Rebecca Asari dalam program kuliner Sedapnya. Kali ini aku lagi ada di Baloi Persero, tepatnya di mie ayam dan bakso legendaris di Batam, yaitu mie ayam dan bakso Pak Sujud. Nah Tribuners, untuk lokasinya gak jauh dari BCS Mall dan tepatnya berada di samping showroom Itali Auto. Nah ini tuh merupakan salah satu kuliner paling legendaris di Batam dan sudah ada sejak lama. Kita intip-intip yuk! Halo mas, mas aku mau pesen dong mie ayam bakso ya, satu. Minumnya teh obeng mas? Oke, makasih ya mas. Ini mie ayam bakso ya mas? Makasih ya mas. Nah Tribuners sekarang makananku udah dateng nih, yang aku pesen itu mie ayam pakai bakso, minumnya teh obeng. Nah Tribuners kalau misalnya kita bisa lihat bareng-bareng disini ayamnya tuh banyak, terus dapet bakso dua, sama sayur dan juga mie. Kalau kita lihat nih, porsinya emang lebih banyak daripada mie ayam lainnya. Terus disini juga kelihatannya bumbunya sangat medok dari warnanya kita udah bisa ngelihat ya Tribuners. Dan juga wanginya sih udah paling menggugah selera. Nah Tribuners langsung kita cobain aja ya, kali ini aku gak mau nambahin kecap sama sausnya biar ketahuan nih rasa medoknya gimana. Langsung kita cobain ya. Ini ayamnya banyak banget Tribuners. Bahkan mie-nya juga banyak. Dan kelihatannya fresh. Kita cobain ya. Uh, mie-nya gede-gede nih. Coba ya. Mie-nya fresh banget Tribuners. Rasanya tuh bukan seperti mie kuning-mie kuning yang dibeli di pasar. Jadi tepungnya tuh lebih berasa dan juga kenyal. Porsinya banyak banget Tribuners. Enak. Nah sekarang kita bakal nyobain kuncinya nih, yaitu ayam cincangnya. Nah ayamnya, potongan ayamnya cukup gede. Terus ada bawang-bawangannya bisa dilihat. Bawang-bawangnya cukup dipotong gede-gede. Nah ini sepertinya kayaknya dimasak kecap. Kita cobain ya ayamnya. Yuk. Hmm. Sedapnya loh. Enak-enak. Sekarang kita juga cobain Bakso-nya. Disini dapet dua Bakso. Kalau dari Bakso-nya tadi saat kita potong nggak keras Tribuners. Sangat kenyal. Bisa dilihat. Terus kelihatannya sih sangat banyak dagingnya dan juga gurih. Ya udah kita langsung cobain Bakso-nya ya Tribuners. Lembut. Dagingnya berasa. Nggak amis sama sekali. Dan juga gurih. Enak banget. Nah Tribuners, aku bakal ngabisin dulu mie ayam Bakso-ku. Selanjutnya kita bakal nanya-nanya sama pemilik dari warung mie ayam dan Bakso Pasujur. Kita bakal kupas seperti apa mungkin dari segi harga dan juga perjalanannya. Stay tune. Nah Tribuners, saat ini aku udah bersama dengan pemilik dari mie ayam dan Bakso Pasujur. Halo Pak, selamat siang. Siang. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, baik saja. Pak, saya mau nanya-nanya seputar warung mie ayam dan bakso milik Bapak sendiri. Benar Pak? Ya, benar. Dari kapan Pak kalau boleh tahu bukanya? Itu dari Bucang kalau tak. Jelah-jelah tahun 1993. Itu di Batam berarti Pak? Di Batam ya. Itu lokasinya di mana Pak? Pertama kali? Itu di depan, di bawah lokasi. Oh, berarti sebelum di sini Bapak udah jualan di bawah sana? Tenda gitu ya Pak? Kakelina. Tahun 1993? 1993. Ayahnya itu. Itu sendiri Pak? Benar-benar nyiapin bahannya, masaknya? Orang masih bujang sendiri ya Pak? Sendiri ya Pak. Udah punya karyawan saat itu? Belum? Belum. Oke Pak. Jadi baru buka awal itu. Berarti Bapak datang ke Batam tahun berapa itu? 1991. Oh, 1991. Berarti untuk memutuskan jualan mea ayam pada tahun 1993? 1993. 1993. 1993. Gimana Pak dari awal perjalanannya Pak? Bisa diceritain sedikit? Aduh, ceritanya tuh. Kalau awalnya sih, mana-mana orang buka usaha awal. Itu dari nol. Ya, kadang laku, kadang enggak gitu. Biasalah. Tapi setelah itu, waktu itu kan, itu saya terus terang, jasanya orang ojek-ojek itulah yang jadi pelanggan awal mulanya itu jadi pelanggan pertama. Pelanggan pertama. Dulu bisa jual berapa mangkau Pak seharinya? Dulu sedikit-sedikit. Sedikit ya Pak? Paling 50. 50 itu jualnya dulu dari jam berapa Pak? Dari pagi jam 6. Dari pagi jam 6 sampai? Sampai siang jam 12, kadang jam 1. Kadang kalau enggak habis kayak, ya saya perpanjang lagi waktunya. Dari dulu memang dibawah itu bayar sewa enggak Pak untuk tempatnya sendiri? Dulu enggak. Terus abis itu saya izin lahan dari BP, dikasih izin lahan tiap tahunnya. Jadi kalau tiap tahun saya perpanjang. Oke, berarti pindah ke atas ini tahun berapa Pak? Baru tiga tahun. Oh baru berjalan tiga tahun? 2018 kayaknya. Oke 2018. Sekarang Pak kalau boleh tahu menunya apa aja nih Pak? Masih sama seperti dulu? Mie ayam sama bakso aja. Mie ayam bakso. Mie nya bikin sendiri ya Pak? Kupantes Tribuners rasa mie nya tadi emang beda banget. Karena dibuat langsung dari Bapak ya? Iya. Berarti enggak beli Tribuners. Jadi memang rasanya lebih autentik. Kalau untuk menu tadi ada dua Pak. Mie ayam berapa Pak? Mie ayam satu porsi 13 ribu. 13 ribu. Kalau pakai bakso Pak? Pak pakai bakso 19 ribu. 19 ribu. Kalau bakso nya doang berapa Pak? Bakso doang 18 ribu. 18 ribu. Oke. Pak kalau untuk jamnya buka dari jam berapa Pak? Jam 6. Oke jam 6. Ada jam setengah 6 pun udah masak. Setengah 6 pagi. Berarti udah buka Pak. Udah bisa dibeli. Sampai jam berapa Pak? Biasanya. Sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Kalau tutupnya ada hari tertentu Pak kira-kira? Tutup kalau hari raya aja tutup. Hari raya. Oke. Terima kasih ya Pak. Udah ditanya-tanya. Nah tribuners bagi yang pengen nyari makanan selain nasi mungkin kalian bisa datang ke mie ayam dan basot pasujud yang berada di Balai Persero. Letaknya nggak jauh dari BCS Mall dan juga tepat di sebelah showroom Itali Auto. Oke kita ketemu lagi di program kuliner sedapnya. Sampai jumpa. Dadah Pak. Dadah. Oke. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.